selamat menikmati 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 Karena tujuan hidupnya itu berakhir dengan karma buruk Terutama dia tersiksa atas logikanya dia sendiri Atas komunikasinya dia Dan atas tujuan hidupnya dia itu Selalu menggantungkan harapan orang Pada akhirnya disini dia lelah sendiri Dan dia mengambil tindakan untuk diem aja ke kamu Karena dia juga ada pembayaran karma dalam hidupnya dia Dan aku melihatnya memang Dia ini lagi mendapatkan karma buruk jelasnya ya Jadi mau gak mau dia harus memperbaiki Bertanggung jawab atas kesalahan dirinya Terutama tentang kebohongannya dia Rahasianya dia selama ini Terkadang dia lelah Digantung juga ya Kehidupannya dia Karena Perjalanan awakeningnya spiritual itu Ya terkadang kita menjadi hampa Gak jelas Kita lihat Apakah dia akan komunikasi lagi dengan ku Kalian dilakukan dengan orang yang kalian pikirkan Ya dia berharap sih ada Ya berharap ada Ya tapi lama ini Karena the ace of pentacles ini ya Harus ditanam dulu Ya kejujuran Untuk bisa kembali Bahagia Ya jadi dia harus menanam kejujuran dulu Ya disini dia juga lagi Stres Tersiksa atas ya Apa yang dia fokuskan Tentang keuangan Akhirnya di jalan Di perjalanannya itu Banyak masalah Kalaupun dia bisa sukses Ya dia harus bisa menjalani Kesendirian Ya dalam Processing kehidupannya dia dengan sabar Dan dia harus bisa bertanggung jawab Dengan apapun yang dia ambil keputusan Ya disini dia Selalu merenungi sih Ingin kembali lagi sama kamu Ingin bahagia lagi sama kamu Ya Berharap Kamu bisa memaafkan dia lagi Berharap masih bisa bersama Gitu ya Itu harapannya dia Dan Disini dia masih Terperangkap dalam perbaikan diri Karena prosesnya lama banget dia ambil tindakan Lelah sih rasanya Karena ya mau gak mau Dia harus Menjalankan Tentang karma buruknya dia Ya ada rasa takut Ya kestabilan Keuangannya dia itu Akan bermasalah Ada rasa takut Ya tapi itulah kehidupan Gitu loh Karena dia harus bertanggung jawab Harus belajar Menanam kejujuran Kalau dia mau Sukses lagi Dan disini Doanya dia itu Masih menggantung ya Karena kenapa Ya karena Spiritualnya dia pun Menggantung Dia belum bisa jujur Ya apalagi dia belum bisa Fokus Perbaikin cara dia doa Kalaupun dia Mau Ya Disini dia Harus pelan-pelan Berdoanya Agar tercapai Tiduan hidupnya Ya terutama Tentang Impian yang dia inginkan Dan Disini dia hanya bisa Ya menghayal Menunggu waktu yang tepat Untuk bisa menerima Ya Kamu menerima dia kembali Gitu ya Kita lihat dengan Kelari Kita lihat dengan The Ace of Swords Oke ya Masih stuck ya Komunikasinya Karena Transisunya dia itu Masih dia mainkan Dan dia masih Genggam Apalagi sifat childishnya Untuk Kesenangannya dia Tertama tentang Ya Seksualitasnya Dalam spiritual Sehingga disini ya Dia akan Tersiksa sendiri Dari Ya pikirannya dia Spiritualnya juga Menggantung ya Jadi Dia harus banyak Belajar Untuk bisa Mengambil Langkah Ke kamu tuh Harus belajar Tentang Kejujuran Dan keseriusan Ya Aku melihatnya So Ya Aku sih Ngerasanya Arti diamnya Dia itu Ya karena Kebohongannya Dia sendiri ya Jadi Doa apapun Yang dia inginkan Ini akan Menggantung Ya Dan dia sadari Gitu loh Kenapa Apa yang Dia inginkan Itu menggantung Karena Kejujurannya Belum bisa Dia ungkapkan Dia masih Stuck Dengan Transitionnya Dia masih Stuck Dengan Sifat Childishnya Ya Dan Ini Membuat Dia stress Sendiri Karena Apapun Yang dia Tujukan Di Pertengahan Jalan Itu Pasti Ada Masalah Prosesinya Salah Satunya Pengkhianatan Ya Jadi Kalau dia Mau Mencapai Keberhasilan Ya Dia harus Nekat Belajar Jujur Ya Kita Lihat Lagi Dengan The Helmit Selamat Sikai 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 itu ya jika menyimpan rahasia terus ya tentang orang ketiga atau rencana lainnya ya dia diem-diem dan ini membuat dia terbebani ya dengan hadirnya rahasia tersebut apapun dia capai ini tertekan ya jadi dia tertekan oleh obsesinya dia sendiri, obsesi orang ketiga ya so aku kalau ngeliat dia tuh kayak orang yang tertekan sih ya salah satunya karena ya obsesinya dia sendiri ya dan juga kebohongan dia sendiri dan dia juga tertekan atas rahasia yang dia simpan karena selalu ada dua pilihan disini ya ada keinginan untuk ingin memperbaiki sih ada ya untuk ke kamu ada keinginan untuk komunikasi lagi tuh ada tapi masih dia halangi ya karena terlalu banyak pilihan juga ya makanya dia selalu berharap tuh kayak kamu bisa gak ya maafin dia lagi terus kamu bisa gak ya nyari perhatian ke dia lagi karena kamu sekarang udah gak terlalu nyari perhatian ke dia kamu hanya merhatikan tentang kesuksesan karir kamu saja sekarang ya itu yang kamu perhatikan maka dia merasa tersisi kita lihat dengan the hangman abang mamam bentar ya guys makan enak emang 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 enak 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 kan bismillahirrahmanirrahim emang emang enak wah bang loki emang doyan banget kita lihat ya bismillahirrahim enak 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 oke oke disini ada the judgment ada the nine of ones the justice the nine of one and the world and he repens jadi energinya dia ini lagi stuck ya makanya dia menggantung tentang tujuan hidupnya dia apalagi meraih kesuksesan ya ini lagi menggantung spiritualnya lagi gak jelas karena dia bingung juga gitu loh mau memperbaiki spiritualnya dari mana sedangkan dia selama ini kan selalu pakai logika gak pakai spiritual dan dia sadarin gitu loh kalau kehidupannya dia itu ya adalah karma dari perjalanan perbuatannya dia sendiri dia sadar gitu loh dia coba untuk bisa menoleh ke belakang gitu coba untuk bisa berpikir kembali dia juga belajar memahami gitu loh semua kejadian buruk itu ya bukan dari orang lain sepenuhnya pasti dari dia juga gitu tapi memang disini dianya lambat untuk belajar sebagian dari dia tuh sudah ada yang menikah dengan orang barunya ya makanya dia stres memikirkan jurni hidupnya karena yang tadinya dia rezekinya besar melimpah ya pada akhirnya ya dia harus berkelana lagi mulai dari nol lagi dengan orang barunya ya kita lihat Ten of Swords abisin bang abisin kayak kemarin abisin makannya yuk yuk biar gemuk kayak abang Loki makannya abisin tuh abang Loki gendut no ayo kamu bisa kemarin bisa abisin abisin ayo Mami kan nyari duitnya buat kalian oke the chariot the page of pentacles and the temperance kenapa dia tersiksa dari perbuatan dia sendiri karena ya dia kan selama ini move onnya dengan orang lain ya atau dengan kehidupan barunya dia dia coba untuk lebih fokusinya kesana sedangkan kamu diabaikan bahkan kamu juga dijadikan pilihan sama dia kan diimbang-imbangi ah dengan orang baru begini dengan orang lama begini ya jadi dia selalu mencari jalan pintas ya dia gak mau menunggu dari processing hasil tanamannya dia dia maunya langsung sedangkan semuanya butuh kesabaran butuh ketekunan doa doa aja ini gak langsung dikabul gak semua orang langsung dikasih gitu loh ya dan sedangkan dia gak mau dia maunya langsung ada kejelasan ya makanya disini dia tersiksa sendiri dengan apa namanya dengan lahnya dia terutama dengan orang baru ya disini kita lihat tuh ya dia harus memperbaiki diri sih karena kenapa ya karena hasilnya dia move on itu bukan dengan cara spiritualnya tapi dengan cara hawa nafsunya dengan cara logikanya dia sendiri secara kayak gini yaudahlah jadi single aja jadi gue bebas dengan siapapun ini pikiran pikirnya dia ya nah sekarang dia harus memperbaiki semua itu ya kalau dia pengen sukses dan mencapai cita-citanya kembali doanya terkabul dia harus memperbaiki dirinya terutama dia harus dekati Tuhan ya lelah sih karena dia ada perdebatan batin ya ngediemin kamu jadi sekarang memiliki sebuah ini dia benar-benar dam banget ya dengan kekuatan kamu siapa sih yang ngebentengin kamu ini dia emosional gitu loh karena dia maunya kamu ngejar lagi sedangkan dia posisinya lagi tertekan selama ngejamin kamu dia tertekan kita lihat effort of sword nya tuh ya lagi tertekan ya ada two of pentacles the six of one and the queen of sword tertekannya gini karena kamu sudah berani mengambil keputusan berani kritik cara dia menduakan kamu kamu juga sudah memutuskan untuk sukseskan dirimu sendiri ini yang dia takutkan dan itu bagaikan ya kutukan buat dia ketika kamu berani mengambil langkah sukseskan diri kamu ya dan dia merasa sia-sia pada akhirnya yaudahlah kalau kamu mau sukseskan diri kamu yaudah gue juga mau suksesin diri gue ini ya keinginannya dia padahal dia merasa sia-sia nih tadinya ya dengan pilihannya makanya nanti suatu saat nanti nih dia akan coba untuk memperbaiki image-nya dia bahkan dia ingin memperbaiki lagi ke kamu ya tapi dia harus memperbaiki dulu dirinya ini bisa makan sampai 5-8 tahun bahkan 9 tahun ya butuh waktu habisin bang habisin habisin makannya ayo mami nyari duit kan buat kalian ya kepengin buka pet shop mami nih biar bisa ngasihin kucing jalanan doain nih guys aku punya pet shop kecil-kecilan ya moga sih gede ya ada yang modalin jadi buat ya bisa sedekah ke kucing jalanan oke yang dipikirkan yang dipikirkan kan hanya materi ya buat jabatan dia ya jadi dia coba gali lubang tutup lubang untuk bisa menuhin ataupun nyimbangin kebutuhan dia ya makanya dia pengen balik ke kamu juga konflik batin kenapa karena dia lagi ada komitmen dengan orang ketiganya ini ya salah satunya karena keuangan ya karena keuangan dan dia depression memikirkan jurni hidupnya dia ada rasa takut dari apa yang dia tanam dia gak tahu gimana cara memperbaikinya sedangkan ya perasaannya dia sudah kacau balau ya kehilangan rasa cinta makanya dia merasa kehancuran kehancuran ini adalah dari kecewanya dia masa lalu ya karena dia melihat kamu juga saat ini sudah banyak berubah kamu memaafkan cara dia menduakan kamu bahkan kamu juga memaafkan siapapun yang mengirim ilmu hitam kamu dan dia melihat kamu sudah bisa move on meraih impiannya kamu makanya dia untuk stabilkan lagi hubungan sama kamu itu bingung menggantung karena banyak hal yang harus dia perbaiki ya ada keinginan komunikasi ada itu doanya dia ingin membuka lembaran baru lagi yang lebih bagus lebih baik lebih stabil gitu ya ya dia masih cinta masih mengingat koneksi twin flames nya ini loh ya karena dia merasakan suatu perbedaan ketika sama kamu ketika gak sama kamu dan dia merasa bisa mengendalikan keberkahan itu ketika dengan kamu makanya dia kecewa ya walaupun dia dengan orang baru ini sudah menikah dia kecewa banget sih ya dan dia merasa ya semuanya sudah sudah kacau balau gitu loh masa depannya juga sudah ending hampa kita lihat nine of cups nya tuh ya nine of cups dia berharap bisa komunikasi sama kamu karena ketika dia move on dia selalu lari ke dalam hubungan triparty ya pada akhirnya melelahkan dan itu membuat dia kaget setelah kamu mengambil keputusan untuk sukseskan diri kamu dan melepaskan dari yang namanya triparty dan itu membuat dia banyak belajar ya tentang dunia spiritual juga banyak belajar tentang pembendahan diri banyak belajar tentang energi apa namanya twin flame soulmate and karmic gitu ya dan dia banyak belajar tentang pembayaran karma makanya dia bingung ini gimana caranya untuk bisa ngembalikan kepercayaan sama kamu lagi ya sedangkan dia disini kehalang untuk bisa sukses juga karena ya gak mau gitu loh orang baru ini ya menghalangi kesuksesan karirnya dia dengan alasan cinta ya padahal dia harusnya bisa mencintai diri sendiri ya agar bisa sukseskan kembali kehidupannya dia kita lihat dengan oracle nya so alasan dia arti diamnya dia tuh ya karena dia itu salah satunya ya dia bingung untuk memperbaiki hubungan ini lagi gitu sedangkan dia udah banyak banget melakukan pengkhianatan sama kamu ya dan dia tahu dia sudah banyak berbohong sama kamu makanya dia diam karena dia dalam perjalanan pembayaran karma buruknya ya jadi gak mau dia harus menerima kenyataan gitu gitu aku ngeliatnya sih memang dia coba untuk menanamkan telepati ya agar kamu itu bisa ngejar dia lagi dan ya ada apa namanya komunikasi lagi sama dia jadi dia maunya kamu yang start duluan kita lihat arti diamnya dia kepadaku retreat pay attention to the red flags reception children ini sifat childishnya ya yang belum dia bisa lepaskan dia harus belajar melepaskan kekanak-kanak anaknya dan ini banyak kebohongan ya di dalam hubungannya dia selama tidak komunikasi dengan kamu selama tidak koneksi ya aku sih yang ngeliatnya memang dia harus bisa menghadapi sendiri gitu gitu loh dia kan selalu berharapnya dia bisa mendapatkan cinta ya dengan cara sistemnya kayak children ya kayak anak kecil jadi maunya diperhatiin terus gitu sedangkan dianya ya kurang perhatiannya ke kamu gitu dan aku ngeliat memang arti diamnya dia itu saat ini lagi banyak pembayaran karma dari cara dia memakai topeng jadi apa yang dia lakukan ke kamu sekarang lagi kejadian dalam hidupnya dia dari orang lain oke so aku harap ini bisa nyesha buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment share dan subscribe iklan channel aku lagi terutam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh